Halo teman-teman, di channel aku, hari ini aku bakalan nama tim Tita Nightmares pertama ya, yaudah gunakan soalnya langsung aja ya oke, dan ini adalah episode terakhir dari Tita Nightmares pertama sebenarnya aku udah main, cuman masalahnya waktu aku setelah main yang level ini pas ke The Lady itu rekaman aku error, jadinya gak kerekam oke, kita akan ulang akan ulang dari The Lady disini kita masuk ke kamarnya The Lady kalian jangan jalan pelan ataupun lari, gue kasih tunjuk aja pas jalan tuh kan, ketangkep, jangan jalan jangan jalan, itu kalau, kalau masih di karpet gak apa-apa lari guys gak mungkin ada suara, tapi pas udah jangan, ngendap, ngendap aja nah, sudkest, diam nah, it's so nah, oke, dan kita naik lagi ini, ini pas setelahnya ini, ini, ini gak usah, gak usah sembunyi karena gak akan muncul gak akan kesini The Lady nya, jadi kalian tenang-tenang aja tuh ada foto The Lady yang kemarin oke, kalau kalian mau macahin, in patung itu kalau kalian punya gamenya, kalian bisa main sendiri aja nah, kelamaan jadinya nah, di bawah nanti kita bakalan kejar-kejaran dan ngelawan si The Lady kayak lawan The Janitor The Janitor itu monster tangan panjang namanya, namanya itu The Janitor ambil kuncinya nah oke, kita langsung nah nah, disini kita harus lari ntar, gue skip-skip dulu oke dan kita lari karena si The Lady akan muncul oke 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 kita lari nah suaranya itu kayak setan nah disini kita akan nge-battle battle sama The Lady guys oke kalian siap-siap aja gak apa-apa si The Lady akan muncul kok lari aja soalnya gue udah pernah main kemarin soalnya tapi rekamannya L disini kok bisa jongkok langsung nah nah kemarin pas rekaman disini yang keberapanya yang terakhir aku kalah karena aku kira dia bakalan ngebayangan gitu kalau kalian tau itu kayak gimana itu The Lady-nya guys nah hilang dia hilang dia itu kan hilang dia mau bakalan kesini dan wap kaget kaget langsung muncul gitu dia The Lady ini muncul dalam kegelapan disini kayak seakan-akan kayak yang di film Silent Hill wow wow nah 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 di tengah sini dan dia muncul kekuatan bayangannya udah gak perlu liat ke belakang guys kalian lihat tuh cuman pakai kekuatan bayangan dia oke kalau kalian udah sinarin kayak gitu udah gak apa-apa garu-garu oke tenang aja disini kalau gak salah ya langsung ini kita harus hati-hati eh belum 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 nah disini kita harus cepet ngambil kacanya kanan masih tetap diterang nanti belum belum ya ampun udah cepet belum oke oke dan disini si Six bakal makan the lady pasti kalian setelah makan the lady ini kalian pasti ada yang ada yang kaget atau enggak karena setelah ini ya nah gue gak boleh bilang karena biar kalian sendiri yang lihat nanti nah disini dia bakal makan the lady topengnya terlepas gitu ya kuncirnya juga kayaknya soalnya makan itu ya aduh udah makan kayak Daksik jangan dari ini itu buat makan gue denger kayak tulang leher itu patah deh oke dan kekuatan the lady diambil karena seperti yang kalian tau Six itu kan udah gue bilang di little night mask kedua ya kalau kalau ini punya kekuatan menyerap kekuatan orang pasti disini kalian ada yang kaget ada yang juga gak terlalu mungkin dua kalau kalian yang nonton youtuber sih ya enggak lagi oke 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 pintu dibuka di depan adalah pintu kebebasan kita guys nah disini pasti suaranya keras banget jadinya kalian kecilin dikit volumenya kalau kalian tetap mau denger gak gede kecilin yaudah kalian denger sendiri aja oke mati dia ini yang masih kuat tadi disedot semuanya ini di depan kalau kalian yang tipenya kamu besar suaranya kecilin dikit karena ini bakal besar suaranya di depan tuh besar suaranya ini gue di vaman sama gue nye 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 kayak gue lupa lompat tapi gue yang gerakin jalannya net tet selanjutnya dan disini bakalan ada suara namun watt ngasih gerakin nah udah katakan dia yang sendiri nah ada suara nom nanti tuh mana kandungnya ya ampun nah ini 66 bakalan pergi si six bakalan pergi dari demau ini guys karena di ending itu bakalan ada suara kapal Apakah itu mangsa six selanjutnya masih belum pasti Oh ya sebelum itu gua juga mau kasih tahu kabar gue ke kalian katanya itu developernya itu udah gak bisa ngelanjutin Little Nightmares lagi karena gua denger-dengar perusahaannya udah dibeli sih kalau kalian bakalan harap Little Nightmares ketiga ada sebenarnya dari kemarin gua juga udah harap tapi ya apa boleh buat lagi guys mungkin minggu depan untuk lengkapin Little Nightmares gua gua bakalan main fairy Little Nightmares untuk penutup dan thank you juga buat developernya bikin game seru kayak gini ya Oke lah teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video dari aku jangan lupa subscribe dan like dan share video ini ke channel-tentangan ya dan sampai di subscribe channelnya udah ada nyak workers by by by